Terima kasih Pak Ferry, kalau begitu saya pamit dulu, saya menaruh banyak sekali harapan untuk kasus ini Klienku yang bernama Budona berkata dengan nada lemas, kami baru saja bertemu dan membicarakan kasus yang harusku jalankan Tak begitu sulit, aku hanya harus memenangkan hak asu anaknya Tapi Budona di fitnah telah menyakiti anaknya, yang padahal suaminya lah yang bersalah Anak Budona adalah seorang autisme, jadi anak beliau tak dapat memberikan kesaksian, apalagi di usianya yang masih sekitar 6 tahunan Suaminya yang bernama Pak Ahda ingin membawa anaknya untuk disakiti saja Aneh, padahal kalau hanya untuk disakiti, kenapa dia ingin membawa anak mereka Jelas-jelas suami Budona katanya nampak benci pada anaknya yang maaf Anak yang mengalami keterbelakangan mental itu, tapi di pengadilan Budona yang disalahkan Apalagi bukti fisik akibat kekerasan di tubuh anak Budona jelas sekali Tapi suaminya lah yang melakukan, tak ada saksi yang tahu Kini klienku telah pergi, kami berjumpa di ruanganku Dan ada hal aneh pula yang Budona rasakan Suaminya seperti memanfaatkan keterbelakangan mental anaknya untuk sesuatu hal Tapi bukan untuk dijadikan pengemis Entah apa, masih ku selidiki Karena Budona sudah tak boleh lagi masuk ke rumahnya Jadi ia tak tahu apapun Sejenak duduk, lalu ingat Kalau benda pipi milikku disetel silen Tanpa nada dering Memang setiap aku berhadapan dengan klien Benda penting itu sejenak ku senyapkan Seketika aku kaget Aurel Lumayan ada beberapa panggilan tak terjawab dari klienku Aurel Si wanita tukang ngambek Namun lucu Aku mengerti kenapa dia tumbuh menjadi wanita seperti itu Pasti dia kurang dekat dengan orang tua Hanya uang yang jadi penjaganya Aku penasaran Mengenai beberapa panggilan tak terjawab dari Aurel Apa dia mencariku Ya jelas Dia pasti butuh bantuanku Tumen sekali Dari waktu yang terterah Aurel memanggilku sekitar 20 menit yang lalu Dimana aku baru saja Mensenyapkan benda ini untuk bertemu klien Kenapa bisa pas sekali Tak menunggu lama aku hubungi Aurel Sedikit merasa heran Nomornya tak bisa dihubungi Tak seperti biasanya Apa dia tidak bawa charger Jam segini dia pasti sedang ada di kantor Dan tak mungkin pula kalau dia lupa mengisi daya baterai Melihat arloji di lengan Waktu baru saja menunjukkan Pukul 10 pagi menjelang siang Aku segera hengkang dan berniat menyusul Aurel ke kantornya Mir saya keluar dulu Kalau ada yang cari saya hubungi saja Sekretarisku Mira pun mengangguk cepat Langkah kaki ini pun mulai berjalan kembali Masih penasaran Terus ku coba menghubungi Aurel Namun tetap Nomornya belum bisa dihubungi Entah mengapa perasaan ini takut Kalau anak manja itu kenapa-kenapa Bu Aurel keluar pak Beliau bilang ada urusan Seorang wanita remaja menjawab Kamu siapa? Tanyaku penasaran Saya sekretaris baru pengganti Pak Irlan pak Jadi Irlan sudah resin? Apa Bu Aurel bilang mau kemana? Tanyaku pada wanita Yang sudah ku ketahui namanya Alma Dia sekretaris baru pengganti Irlan Pun aku tak tahu kenapa Irlan tiba-tiba resin Tidak pak Tapi tadi ia nampak buru-buru Alma kembali bicara Pak Ferry Siapa seorang wanita? Dia adalah seorang manajer marketing di hotel ini Namanya Vira Bu Vira Pak Ferry cari Bu Aurel Tadi dia pergi memang dengan keadaan rusuh Katanya ada hal penting Saya juga khawatir pak Coba bapak hubungi Vira mengatakan hal yang sama dengan Alma Hati ini mulai gelisah Saya sudah hubungi Tapi nomornya nggak aktif Ku jawab sambil terus menghubungi nomor Aurel Nihil Kebiasaan kalau ada sesuatu langsung pergi Bertindak gegaba Matiin ponsel segala Gimana kalau terjadi apa-apa Aku menggurutu pelan di depan mereka Dengan kedua bola mata melirik tak tahu arah Kalau gitu saya pergi dulu Kalau bos kalian balik Hubungi saya Baik pak Keduanya mengangguk Aku pun pergi Sambil berjalan aku langsung melacak posisi terakhir Aurel Dan setelah aku dapat Ternyata tidak jauh dari kantor ini Di jalan yang sedikit sepi Untuk apa? Apa jangan-jangan dia kembali dirampok Seperti waktu dulu ia ditolong Arjuna? Semoga saja tidak Langsung ku susul Aurel ke tempat yang dituju Sembari menyetir Pun aku mencoba hubungi nomor rumahnya Aneh Nomor rumah Aurel tak bisa dihubungi Apa terjadi masalah? Ini tak seperti biasanya Andai aku punya nomor asisten rumah tangganya Tapi tidak Aku tak memilikinya Teruslah kedua bola mata ini fokus untuk menyetir Dan menoleh ke setiap sudut jalan Siapa tahu Aurel atau mobilnya aku temui Aku hafal sekali mobil yang ia bawa dari manajernya tadi Menuju arah mobil Aurel Tentunya masih membutuhkan waktu beberapa menit lagi Kembaliku lihat posisi terakhirnya Persis masih di tempat itu Tapi nomornya tak kunjung bisa dihubungi Beberapa menit berlalu Tak kutemui mobil Aurel Tapi melihat di alat pelacak canggihku Posisi ponsel Aurel tepat ada di mana aku sudah sampai Astagfirullah Ini pasti Aurel kembali dijati orang Kucoba terus mencari di mana ponselnya Terus melangkah menuju semak-semak yang tak begitu tebal Dan ya Ada sebuah iPhone terkeletak Aku kenal dengan desain silikonya Semua serba Marsha and the bear Mungkin itu animasi kartun kesukaannya Benar-benar Itu adalah milik Aurel Aku sudah menduga hal buruk sejak awal Dia memang ceroboh Kenapa juga bisa seperti ini lagi Apa ada orang yang mencegatnya di jalan Tapi Kalau dari keterangan Alma dan Bu Fira Sepertinya Aurel sedang mengejar sesuatu Apa dia ada masalah? Kepalaku hanya menggeleng tak karuan Bagaimana nasib Aurel? Dimana dia sekarang? Setelah kurai benda pipi milik Aurel Aku segera mengaktifkannya Kubuka ponselnya untuk mencari informasi Sayang Dikunci dengan pola Tapi aku tahu bagaimana cara mengatasinya Detik demi detik jari ini berhasil melacak semua yang ada di ponselnya Terutama yang pertama ku cari adalah sebuah pesan masuk lewat semua aplikasi Kaget dan sedikit kesal ketika ia menamai nomorku di ponselnya Ferry si pengacara bawel Ya begitu Gelarku semua dibubuhi huruf kapital Hem Itu biar jadi urusan nanti Segera ku toleh pesan-pesan masuk Dan ternyata Apa yang ku baca Ada pula pesan suara dari nomor tak bernama Aku makin shock Aurel sedang ada dalam bahaya Simbok pun Tak berfikir panjang aku segera pergi ke rumah Aurel terlebih dahulu Untuk memastikan Berarti tadi Nomor rumah Aurel tidak bisa dihubungi pun Sedang ada masalah Gas ku tancap dengan penuh tenaga supaya sampai cepat di rumah Aurel Dia pasti berniat mendatangi orang di tempat yang disebutkan Tapi dia pasti diadang di jalan Sebelumnya aku harus mengetahui keadaan rumah Aurel Ada apa di rumahnya Apa mereka ada dalam bahaya Apalagi orang misteris itu meminta uang ratusan juta untuk menebus Simbok Tak sampai setengah jam aku sudah sampai di rumah Aurel Kulihat pintu gerbang menutup rapi Tin tin Ku bunyikan klakson dan pak sekuriti pun membukanya Aneh Mereka seperti baik-baik saja Lalu Simbok Mas Sapa seorang satpam penjaga setelah membuka gerbang Aurel ada Tanya aku segera Mobil sedikit kulajukan masuk ke halaman rumah Non Aurel belum pulang mas Teg Aku benar-benar cemas Dimana anak itu Pandangan ini menyapu seluruh hamparan halaman rumah Aurel Apa yang kulihat Simbok Dia baik-baik saja di rumah Dan dia sedang menyapu lantai Aneh Pak Itu Simbok Tanya aku kaget pada satpam Ya mas Ia menjawab dengan santai Ah Pasti Aurel ditipu Segera kuampiri Simbok dan pertanya Ternyata Dia memang baik-baik saja Dan pas aku telusuri Memang tadi ada seseorang kurir Yang membenarkan saluran telpon suruan Aurel Aku cek Ya Telepon mereka dirusak Mati Pasti orang tadi adalah orang yang sengaja Manipulasi telpon supaya Aurel Dan kita tidak bisa saling menghubungi Sial Ada apa Den Tanya Simbok makin cemas Mbok tenang ya Aku harus kembali dulu Kalau Aurel kembali hubungi aku Mbok Ini kartu namaku Aku segera pergi setelah memberikan kartu nama pada Simbok Juga setelah membenarkan saluran telpon Yang ternyata dicopot Jelaslah tak akan ada panggilan masuk yang bisa menghubungi rumah ini Ah Aurel Dia memang ceroboh Kenapa juga dia tak pastikan dulu ke rumah Dan rekaman Simbok yang dikirim Itu hanyalah rekaman palsu Yang dibuat dengan suara Simbok Aku segera bergegas melacak Dan mencari keadaan Aurel Bersambung 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 Bersambung